Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mengantisipasi kendaraan yang kehabisan bahan bakar saat mudik, Pertamina menyiagakan sekitar 280 satgas BBM bermotor di sepanjang jalur mudik Transjawa. Satgas BBM bermotor ini akan membawa 30 liter bahan bakar jenis Pertamax. Satgas BBM bermotor akan bersiaga sejak 7 hari sebelum lebaran dan 7 hari sesudah lebaran di beberapa daerah. Di Jawa Tengah, sepeda motor pemasok BBM diterjunkan sebanyak 200 unit, di Jakarta 40 unit, di Lampung sekitar 20 unit, dan sisanya akan diterjunkan di Ngawi, Jawa Timur. Satgas BBM bermotor akan beroperasi di sejumlah jalur-jalur mudik termasuk jalan tol. Masing-masing unit motor ini akan dibekali 30 liter Pertamax. Keberadaan satgas BBM ini akan membantu mengatasi kendaraan yang kekurangan BBM dalam kemacetan. Harga BBM dari Satgas ini tak berbeda dengan yang ada di SPBU. Motorisnya kita punya 280, itu yang di Jawa Tengah itu sekitar 200. Di Jakarta sekitar 40 untuk mengantisipasi Merah, Cikampek, dan Sukabumi. Kemudian di Lampung ada 20, dan sebagian lagi di jalur wilangan Ngawi, Jawa Timur.